Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama perlu digaris tebal Hikmah yang dijabarkan disini hanya prediksi ilmiah belaka Dalam rangka menghilangkan dahaga keingin tahuan Sifatnya tidak mengikat dan relatif Karena Allah maha mampu untuk mewahyukan Islam Dimanapun menyiapkan segala sesuatu Untuk mendukung keberhasilan dakwah Di seluruh penjuru bumi Dan mengunci mati semua pintu keraguan Terhadap kenabian Rasulullah SAW Pertanyaan yang tersimpan di lubuk kita Dan barangkali menjadi sebuah pergulatan batin Kenapa Islam harus turun di Arab Bukan di Eropa, Yunani, Cina, atau Nusantara Telah dijawab oleh sementara ulama Salah satunya oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buthi Rahimahumullah dalam bukunya Fik Assyriah Yang pertama adalah posisinya strategis Sementanjung Arab yang diapit Romawi dan Persia Memudahkan tersebarnya agama Islam Baik dengan cara dakwah maupun penaklukan ekspansif Kedua Jazirah Arab pada masa itu adalah kawasan yang tenang Karena terhindar dari semua bentuk kekacauan Yang menyebar di sekitarnya Imperium Romawi dan Persia dengan tamadun menjulang Membayar kemajuannya dengan kebobrokan sosio-moral Masyarakat mereka Kekayaan intelektual filosofis di Yunani Menjadikan mereka bangsa yang dikuasai tahayul dan mitos Penduduk Arab tidak mengenyam kemewahan peradaban Kepongahan militer juga tidak disibukkan dengan berbagai paham amoral yang mengikis ahlak Pada saat itu Arab tak ubahnya bahan baku yang belum diolah dan diubah bentuk Di tengah masyarakat yang masih murni inilah Fitrah kemanusiaan tetap terjaga Nilai-nilai luhur seperti kejujuran Kehormatan Suka menolong Dan menjaga harga diri Mewarnai kehidupan masyarakatnya Namun sayang Mereka belum mendapatkan pelita yang dapat menerangi jalan untuk mencapai keluhuran Nilai adiluhung Tadi salah tempat dan malah membuat mereka tersesat atau jahiliah Anak perempuan dikubur hidup-hidup dengan dalih menjadi kehormatan Berperang dan membunuh satu sama lain demi menjaga harga diri Membela karib kerabat tak peduli yang dibela benar atau salah Ketiga Rasulullah SAW Mu'jizat utama beliau haruslah yang solihun Li kuli zaman wa makan Artinya universal Bukan otot kawat balung besi Mengandalkan kekuatan Sebagaimana Nabi Ibrahim AS tidak mempan dibakar api Membelah lautan seperti Nabi Musa AS Atau menghidupkan orang mati seperti Nabi Isa AS Dimana mujizat-mujizat temporal tersebut Hanya bisa diksesikan oleh masing-masing pengikut pada zamannya Allah SWT menganugerahkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW Kumpulan kalimat Tuhan yang maha agung dengan segala keunggulan hukum Ramalan kejadian Sastra Semiotika Dan lain-lain Yang melemahkan siapapun untuk menyerupai bahkan semisal satu sarah saja Apabila Al-Quran turun di tengah-tengah kejayaan peradaban perisa Romawi Atau kekayaan dialektika filsafat Yunani Pastilah musuh-musuh Islam punya backup atas tuduhan mereka Bahwa Islam hanyalah norma Instrumen yang dipinjam dari sana sini Atau dengan bahasa lain Islam hasil ATM belaka Atau amati, tiru, modifikasi Tetapi mahasuci Allah yang telah menurunkan Islam kepada Nabi yang ummi Tambah lagi dengan kegersangan dan keterbelakangan jazirah Arab Allahu'alam bisawab